Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wakil Rektor Pak Pramana dan Bu Liyah dari Dekan, Pak Putih, Bu Surya, dan juga dari Kemenkes, Yai, dan semuanya dari Kagama, Belinja. Dan teman-teman semuanya yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Kalau tadi sudah banyak dibicarakan tentang bagaimana teknis, yang data diperoleh kemudian apa yang sudah dilakukan, saya akan mencoba sekarang melihat dari sisi manajemen, proses, karena saya lama di birokrasi, sehingga akan merasakan bagaimana masyarakat itu mengeluh kepada birokrasi. Dan walaupun saya tidak lama tidak berhubungan langsung dengan pasien, tapi pasien saya justru lebih banyak dari birokrat, yaitu banyak kepala dinas, banyak pejabat-pejabat yang datang, dan ternyata masalahnya hampir sama. Masalah manajemen itu ternyata juga lebih rumit daripada masalah-masalah secara individu, tapi ternyata masalah manajemen itu adalah rumit. Baik, ini latar belakang kenapa edukasi pasien ini penting, karena ada dua alasan kami. Yang pertama adalah karena memang masyarakat yang tidak tahu. Dan kalau tadi juga dipaparkan oleh Bu Haris dan juga Bu Pak Haji, bahwa masyarakat itu ternyata kebanyakan tahunya itu kegunaannya. Bahwa antibiotik gunanya untuk ini, obat peluh gunanya untuk ini. Dan itu yang seringkali dipromosikan. Itulah yang akan nanti menempel di dalam benak masyarakat, bahwa kegunaannya. Tetapi apa efek sampingnya, apa efek sampingnya ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Nah, reportnya lagi, ternyata kepercayaan masyarakat kepada preskriber itu sangat tinggi. Dan ini lebih report lagi, ini mungkin nanti bulia lebih bisa memberikan bagaimana ke depannya. Karena juga banyak preskriber kita yang tidak bisa memberikan informasi dengan benar, dengan tepat. Jadi hanya sepotong. Bahkan kadang-kadang mohon maaf ini, petugasnya itu saya, tidak usah banyak tanya, sudah ini terima saja. Sangat report, sangat bayat. Padahal sekarang era sudah berubah. Bahwa sekarang itu era sudah tidak lagi doktrin, doktrin, doktrin. Tapi kita harus hanya sharing. Jadi tukar pengalaman, bisa diskusi bareng-bareng. Nah, akibatnya apa? Maka penggunaan nebat menjadi tidak rasional. Nah, ini sebagai ilustrasi, contoh kasus. Ini kasus satu dan dua ini adalah ketidaktahuan pasien. Jadi ini kebetulan hampir sama kasusnya. Jadi seorang mahasiswa, waktu itu umurnya 19, dia memperkonsumsi yaitu NSID. Jadi kalau dia itu capek, terus minum obat anti-anergesik, merasa sembuh, terus minum lagi, minum lagi, dan minum lagi. Nah, kira-kira 15 tahun, 20 tahun kemudian, akhirnya orang ini meninggal, karena kegagalan ginjal. Ini adalah ketidaktahuan pasien. Berikutnya, nah, ini adalah contoh, mohon maaf tadi, justru kekurangpahaman atau ketidaktahuan dari preskriber. Jadi seorang pasien, sebenarnya lukanya kecil, tadinya itu hanya karena kegores, sorry, kok berbelas. Nah, tadinya kegores kuku. Ternyata, jadi luka yang kecil tadi dikasih topikal, yaitu dari kortikosteroid, akibatnya apa? Membuka luka itu malam. Karena di tepinya terjadi epitilisasi, sehingga membuka, dan ini justru terjadi pembengkakan. Nah ini, akhirnya jaringan tulangnya kelihatan. bersyukur ini cepat ketahuan. Kalau enggak ketahuan, enggak tahu ini. Jadi, terasa sekali ini. Jadi ada dua kasus, kasus pertama tadi karena ketidaktahuan pasien, kasus yang kedua, karena kekurangpahaman dari preskriber. Nah, yang saya waparkan adalah data-data dari nasional, ini bukan riset saya sendiri, tapi ini adalah data yang dilakukan oleh penelitian lain. yang pertama dari survei kesehatan rumah tangga, bisa dilihat bahwa 83 persen penduduk, cukup tinggi ya. 83 persen penduduk itu melakukan pengobatan sendiri. Kemudian, yang di kota, itu lebih besar menggunakan obatnya daripada yang di desa. Karena pengalaman saya waktu di desa itu, penduduk desa itu lebih banyak manutnya. manut kepada siapa? Manut kepada preskriber. Tadi juga juga diceritakan oleh Pak Budiono, bagaimana menurunkan injeksi di gunung gitu. Kebetulan waktu itu saya juga terlibat di dalamnya. itu kalau ditanya pasiennya bilang, ya saya manut saja dokternya. Tapi kalau dokternya ditanya, ya itu kan karena permintaan pasien. Nanti mana yang benar? Kita lihat nanti. Jadi ini satu proses waktu itu dilakukan ini pendekatan perilaku warisnya. Jadi ketika ini dikonfirmasi, udah sekarang duduk bareng-bareng. Dokternya ngomong apa, pasiennya ngomong apa. Ternyata kesimpulannya apa? Sama-sama tidak tahu. Setelah dijelaskan, barulah penggunaan injeksi itu bisa turun. Dan sekarang bisa, sampai sekarang bertahan. Mungkin di gunung gitu, di Sileman sudah di bawah, mencapai 0 man, di bawah 1 persen. Baik. Nah ini untuk promosi kesehatan, promosi pengobatan rasional ternyata baru 60 persen. Artinya masih 40 persen yang belum tersentuh dengan promosi pengobatan rasional ini. Nah, kemudian penggunaan antibiotik masih berkisar 50 persen. Nah, berarti Bapak dan Ibu, bahwa pengobatan rasional ini, tidak bisa lagi ini hanya satu pihak, bahwa itu seolah-olah pendekatannya yang kepada preskriber. Karena ternyata di dalam proses pengobatan itu nanti akan banyak melibatkan pihak. Ini peran sentral, seorang dokter, di dalam proses pengobatan. Ternyata proses pengobatan ini, terjadi, sekali lagi, banyak pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, PPK, Organisasi Pelayanan Kesehatan, PPK, dan juga pasien sendiri juga punya pengaruh. Nah, pemerintah akan banyak mengeluarkan kebijakan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah ini mestinya ini akan menjamin ketersediaan dan ketersukupan obat. Nah, ini untuk organisasi pelayanan kesehatan ini, mestinya ini, jangan sampai obat ini nanti menjadi sumber utama untuk pendapatan dari PPK. Jadi, ini harus mulai dibenahi. Karena kenapa? Karena kalau tidak, ya nanti penggunaan tetap, atau situasi akan tetap seperti, seperti yang sudah itu, yaitu pengobatan rasional akan tetap, pengobatan tidak rasional akan tetap terjadi. Nah, jadi ternyata seorang dokter ini, ada pengaruh dari PPK, ada pengaruh dari pasien, pengalaman saya sendiri waktu di puskesmas juga demikian. Jadi pasien kadang-kadang sudah minta, saya minta obat ini dok, kalau tidak dikasih obat ini, saya tidak akan sembuh. Sudah jadi kustialah itu. Jadi kalau tidak dikasih obat ini, saya tidak akan sembuh. Nah, yang paling agak tidak banyak dipengaruhi itu justru, dan banyak berpengaruh itu adalah industri. Industri ini bisa mempengaruhi pemerintah, sehingga kebijakannya pemerintah akan bisa mengikuti kemauan industri, bisa mempengaruhi dokter, dengan janji-janji yang tidak jelas, tapi bisa mempengaruhi pasien. Nah, sekarang yang dilakukan, misalnya promosi-promosi obat, kadang-kadang menciptakan sesuatu yang tidak ada. Contohnya Anda, satu obat bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ada apa? Panas dalam, panas dalam itu apa? Penyakit panas dalam itu apa sih? Kita tidak mengerti ya. Karena waktu saya kuliah dulu juga tidak diajari, panas dalam itu apa? Tidak ada. Tetapi diciptakan bahwa itu ada. Sehingga orang mudah terpengaruh. Dan sekali lagi, pasien itu akan lebih banyak melihat gunanya apa. Tidak melihat efek sampingnya. Sehingga pasien ini, nanti juga suami gasi, seperti tadi sudah saya sampaikan, datanya cukup besar untuk pasien yang melakukan pengobatan sendiri. Artinya apa? Peran dokter ini sangat penting. Dan peran dokter ini akan dipengaruhi oleh, terutama tiga. Pertama adalah kemampuan. Bagaimana seorang dokter itu punya kemampuan, punya skill yang tinggi, punya knowledge yang tinggi. Kemudian keterampilan. Nah kalau dokter itu tidak pernah dilatih, tidak pernah diajari, tidak pernah banyak implementasi, ya keterampilannya akan kurang. Kemudian perilaku. Dari ketiga ini, kemampuan, keterampilan, dan perilaku inilah yang akan mempengaruhi seorang dokter. Ini mau enggak dia memberikan edukasi pada pasien? Kalau dia sudah, perilakunya ini sudah banyak terpengaruhi oleh lingkungan, motivasinya, saya pokoknya harus dapat uang sebanyak-banyaknya, ya kira-kira nanti edukasi pasien akan dibuat sumir. Kemudian pelatihan, demikian saya pelatihan. Nah makanya ini pentingnya nanti pelatihan, waktu saya masih di Dinas Kesehatan, waktu itu saya sempat ketemu dengan Pak Dekan, waktu itu masih Pak Proog Arjanto, menanyakan ke saya, apakah Sleman bisa digunakan untuk mahasiswa, untuk sejaring pendidikan? yuk silahkan. Tapi saya minta satu permintaan saya, waktu itu saya pesan, tolong, yang dikirim ke Sleman, jangan residen-residen yang masih baru masuk. kenapa? Karena kalau yang masuk, itu adalah residen yang baru masuk, ke Sleman, saya yakin bahwa adik-adik saya, adik koas-koas itu tidak akan mendapat keterampilan. contohnya di Sarjito, saya yakin bahwa adik-adik koas itu tidak akan mendapat keterampilan. Makanya saya minta, yang dikirim adalah residen-residen yang sudah senior. artinya, dia nanti akan bertugas membimbing adik-adik koas. Dengan demikian, nanti koas-koas ini, setelah keluar, itu bisa mendapat keterampilan. Itu pernah saya sampaikan kepada Pak Dekan, waktu itu Pak Proog Arjanto. Kemudian pendidikan, kemampuan ini akan diperoleh dari pengetahuan, dan ini dari pendidikan. Nah silahkan, ini adalah peran perguruan tinggi. Nah, yang paling susah nanti di manajemen itu, di lingkungan, pengaruh lingkungan. Bagaimana ini, kalau di bus kesemas, peran dinas kesehatan ini, bisa membuat lingkungan ini, bisa memungkinkan atau sangat kondusif untuk dokter itu bisa memberikan edukasi pada pasien. Sehingga harapannya, penggunaan obat ini akan rasional. Kenapa edukasi pasien ini juga penting? Sangat penting, karena sekali lagi, ini edukasi pasien adalah merupakan amanah undang-undang. Jadi tidak bisa lagi, sekali lagi, bahwa pasien atau kata kalau orang yang datang pada kami, pasien apapun, itu dianggap sebagai obyek, tapi dia harus kita berlakukan sebagai subyek. berarti setiap tindakan, setiap obat yang akan diberikan kepada pasien, harus diketahui oleh pasien. Dan ini harus dijelaskan. disini sudah dijelaskan bahwa pada pasal 5.2 ini jelas sekali bahwa setiap tindakan, setiap apun harus mendapatkan pelayanan, ini harus mendapatkan penjelasan secara lengkap, tidak bisa sumir, tidak bisa sepotong-sepotong. artinya, seorang dokter ketika akan memberikan obat, mestinya dia yang menguasai obat apa yang dia kuasai, itulah yang harus dia berikan. Jangan karena baru dapat informasi dari detailer, terus langsung diberikan. Karena kalau detailer biasanya akan memberikan yang kegunaannya saja, keunggulannya, tetapi efek sampingnya itu kadang-kadang agak sumir. Makanya mestinya seorang dokter, kalau memberikan obat, ataupun seorang apotekar, ini paham betul. Sehingga bisa terpenuhi pasal 5.2 ini, dalam undang-undang praktek kedokteran. Kenapa penting? Sekali lagi, kalau pasien itu pintar, enggak usah khawatir para dokter, para apotekar, bahwa seorang-orang nanti pasiennya akan mengguri kita. Enggak. Kalau pasien itu pintar, maka ini akan, justru akan patuh. Kalau pasien itu tahu risikonya, pasien itu tahu kegunanya, maka pasien itu akan patuh. Apa yang dinasihkan oleh dokter, apa yang dinasihkan oleh apotekar, dia akan ikuti. Kemudian, iya, tujuannya adalah untuk supaya penggunaan rupan menjadi rasional. Nah, yang paling akhir, justru ini adalah untuk melindungi preskriber itu sendiri dari tuntutan hukum. Kalau kita mau melakukan edukasi pasien, apa saja, ini komponen-komponen yang harus diperhatikan. Dan ini peran dokter, sekali lagi, tadi peran sentralnya, ini lebih rinci, bahwa dokter itu di samping mendiagnosis pasien, jika dalam menuliskan perseban, harusnya cari jumlah yang paling sedikit, dengan efek yang paling optimal, harga yang paling murah. ini idealnya. Kemudian, informasi, tolong yang diberikan adalah informasi yang berdasarkan, berdasarkan bukti, bukan informasi yang berdasarkan tadi, hanya sekedar pengalaman-pengalaman, tapi berdasarkan bukti, bukti-bukti ilmiah. Dan jangan lupa untuk dilakukan pemantuan dan evaluasi. Ini yang sudah peran dari masing-masing yang harus dilakukan, pemerintah apa, kemudian organisasi PPK apa. Nah, yang sekarang jauh lebih penting juga adalah sikap pasien sendiri. Bahwa sikap pasien, ini tolong untuk hati-hati. Jadi, di dalam memperoleh obat itu, gunakanlah jalur yang legal dan yang benar dari ahlinya. yaitu dari dokter atau dari apoteker untuk obat bebas, kalau apoteker, kalau dokter ya dokter, obat yang harus dengan resep dokter. Berikutnya, kalau kita mau menggunakan obat, itu kalau mau menghentikan, juga harus sepengetahuan dokter. Demikian juga teman-teman dokter. Obat-obat yang sudah teruji, kegunaannya, seperti obat TB, yang kombinasi obat TB, yang sudah direkomendasi WAO itu, ya itulah yang mestinya yang terbaik. Jangan sampai nanti meramu sendiri. Kemudian, tolong dipahami bahwa gejala penyakit yang sama, itu belum tentu diagnosinya sama, sehingga obatnya juga belum tentu sama. Jadi, kalau tadi pengalaman, saya dengan ini sembuh, dengan gejala seperti ini, besoknya temannya diberitahu, sudah sama dengan saya pakai ini. Tadi ada amusilin ya, yang belum tentu. Dan karena apa? Karena masing-masing individu, masing-masing orang, punya toleransi sendiri-sendiri, terhadap obat. Kemudian, pasien juga harus kritis, terhadap informasi, dan promosi obat. Jangan mudah percaya, masa satu obat bisa menyembuhkan segala penyakit. Kalau seperti itu kan enggak perlu ada dokter, enggak perlu ada apotekar. Cukup aja, beli satu obat itu, disimpan di rumah. Kalau sakit, minum itu. Kemudian, tolong jangan ragu-ragu untuk minta konsultasi kepada dokter ataupun apotekar. ini yang sudah dilakukan. Jadi, pemberdayaan itu bisa dengan GEMA, CERMAT, CPIA, itu juga adalah proses pemberdayaan. Kemudian, bisa juga dengan sosialisasi, itu bisa dengan kampanye, itu bisa dilakukan terutama dari Dinas Kesehatan. Dengan kampanye ataupun dengan poster, deflet, silahkan. kemudian advokasi, kalau advokasi ini adalah tata muka. Juga dengan, bisa dengan seperti acara seperti sekarang ini, itu seminar dan diskusi. Simulannya, bahwa edukasi pasien ini dalam penggunaan obat rasional, ini merupakan amanah undang-undang. Artinya, harus kita lakukan. Dan, ini sangat penting, karena apa, sangat, nanti akan meningkatkan, justru akan meningkatkan kepercayaan pasien kepada dokter. Kalau seorang dokter bisa memberikan obat yang paling murah, sespleng, dengan informasi yang memadai, saya yakin pasiennya justru akan lebih banyak percaya. Kemudian, perlu kerjasama lintas profesi, tadi juga sudah disampaikan oleh pembelia, sudah tidak jamannya lagi, masing-masing profesi mendirikan bendiranya sendiri-sendiri, mengabekan atau merendahkan profesi yang lain. Sudah tidak jamannya lagi. Kita harus duduk sama-sama, dan sharing pengalaman, sharing pengetahuan, justru itulah nanti akan membawa bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar. kemudian sangat ideal kalau memang ada pusat informasi tentang obat. Apakah itu di fakultas, ataukah di dinas kesehatan provinsi, jadi tidak hanya di pusat, tapi bisa di sharingkan sampai ke wilayah. Dan sekali lagi saya minta pasien tidak ragu-ragu melakukan konsultasi. Terima kasih, Prof. Surya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.